karena namanya juga bakso aci mercon jadi kita gunakan cabai di dalamnya ya mercon banget ya ini hasilnya seperti ini Assalamualaikum Wr Wb teman teman semuanya ketemu lagi bersama Kang Asgar di channelnya Dapur Kang Asgar teman teman hari ini Kang Asgar akan berbagi lagi ide usaha nih buat teman teman ya ini ide usaha yang belum banyak yang jual dan belum banyak yang luar tapi lagi viral ya teman teman tapi bakso mercon tapi kali ini Kang Asgar akan bikinin ide usaha bakso aci mercon ya teman teman buat teman teman yang mau jualan silahkan coba resep ini insyaallah jualannya laris manis teman teman oke gak perlu lama lama nih di depan Kang Asgar sudah ada beberapa bahan yang akan bikin Kang Asgar bikin bakso aci mercon ya teman teman disini Kang Asgar gunakan tepung tepung tapioca ukuran satu per empat teman teman ya kemudian disini ada tepung terigu ya ini kira kira ini 6 sendok ya atau 6 sendok setengah ya kurang lebih ini pokoknya 6 sendok setengah disini Kang Asgar gunakan umbu ladaku ya setengahnya atau merica bubuk kemudian disini Kang Asgar gunakan jando sapi ya atau tetelan ya teman teman disini Kang Asgar gunakan 1 on ini yang sudah Kang Asgar bus dan sudah Kang Asgar potong-potong kemudian disini Kang Asgar gunakan 1 butir telur ya teman teman 1 butir telur kemudian ini ada 10 biji cabai merah yang sudah Kang Asgar iris-iris kemudian ada garam setengah sendok dan penyedap rasa setengah sendok kemudian ini disini Kang Asgar ada minyak bawang ya teman teman ini minyak bawang bukan untuk ini tapi nanti teman teman lihat saja ya langkah-langkahnya biar teman teman berhasil membuatnya ya teman teman oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat teman teman yang baru mampir di channelnya Dapur Kang Asgar alangkah baiknya untuk mendukung channel Dapur Kang Asgar dengan cara like, komen, dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kang Asgar oke kita langsung saja ke proses pembuatan ininya dulu ya proses penggorengan ininya dulu buat bikin isinya teman teman ya dan lupa ini Kang Asgar ada 200 mili air mendidih ya teman teman lupa Kang Asgar nih ada 200 mili air yang mendidih ya teman teman oke untuk pertama-tama untuk proses pembuatan isiannya nih teman teman kan ada minyak bawang yang kecil ini ya kita gunakan minyak ini saja nggak usah menggunakan minyak yang lainnya teman teman ya nih kita masukkan semuanya ya ke sini kita masukkan ke sini ya teman teman apinya gunakan api sedang saja ya teman teman kemudian ini untuk jandonya kita masukkan kita hanya untuk mengoseng-oseng sebentar saja ya teman teman kemudian kita gunakan ladaku sedikit saja teman teman nggak usah pakai bumbu yang lain ya karena ini sudah gurih cukup gunakan bumbu ini saja ya nggak usah terlalu ramah teman teman sekarang ini sudah matang oke sebentar saja ya teman teman ini sudah kalau sudah seperti ini sudah tercampur tinggal kita masukkan cabai yang 10 biji tadi teman teman ya gunakan apinya api kecil saja ya teman teman ini cabainya kalau mau teman teman potong potong silahkan mau nggak dipotong potong juga tidak apa-apa ya gunakan apinya kecil saja teman teman ya oke ini nggak usah terlalu ramah kita matikan saja teman teman kita angkat saja ya teman teman ini buat isiannya sudah selesai ya teman teman tinggal kita bikin buat si bakso acinya ya teman teman nih sejar sisikin dulu ya yang begini nih teman teman kita masukkan tepung tapioca yang satu per empat ya kemudian tepung terigu kemudian ladakunya teman teman kita masukkan kemudian kita masukkan garam ya teman teman garam dan penyedapnya tadi garam dan penyedapnya kita masukkan kemudian kita masukkan satu butir telur yang tadi teman teman masukkan saja ya terus kita aduk aduk ya teman teman nih aduk aduk terus kita kasih air secara perlahan ya teman teman akhirnya harus air yang mendidih ya nih kita aduk aduk teman teman ya jangan terus di airin ya nanti terlalu lembek teman teman kalau sudah seperti ini nih kalian gunakan gunakan ini saja ya tangan saja biar lebih bagus hasilnya gunakan tangan saja ya mulai ini sampai kalis udah kali seperti ini teman teman ya diusahakan adonannya harus selembut ini teman teman ya tuh lihat lembut kan karena ini menggunakan telur ya jadi fungsi telur itu selain melembutkan juga untuk mengempukan si bakso acinya ya dan biar lebih kenyal ya teman teman nih tuh jadi lentur seperti ini kan teman teman tuh oke kita setelah ini ini proses selanjutnya adalah proses untuk mengisi ya teman teman mengisi si ciloknya tadi dengan ini teman teman oke kita bentuk ya bentuknya seperti ini cara membentuknya teman teman oke kita ambil secukupnya saja ya ini harus ada cabainya di dalamnya ya karena namanya juga bakso acimercon jadi kita gunakan cabai di dalamnya ya kita tutup seperti ini kemudian kita bikin bentuk bulat ya bentuknya seperti ini teman teman kalau dijual ini harganya 5.200 ya kita masukkan lagi nih sambil Kang Asgar mencetak ini ya Kang Asgar sudah menyiapkan air yang mendidih ya teman teman biar nanti pas beres langsung di rebus nih pokoknya setiap cilok atau bakso acinya itu harus menggunakan cabai ya teman teman di dalamnya karena namanya juga mbak so acimercon ya kita bikin bulat bulat sampai semuanya beres ya pencetakannya selesai teman teman langkah selanjutnya kita rebus dulu ya teman teman oke kita langsung ke proses pengerebusan nih teman teman langkah selanjutnya kita proses pengerebusan ya kita masukkan satu satu saja dulu kemudian selamat menikmati terus Oke kita tunggu sampai agak naik ke atas ya teman-teman Kalau sudah naik ke atas baru kita angkat Kalau sudah mengembang seperti ini kita angkat saja ya teman-teman Kemudian kita tiriskan karena ini baru proses pertama ya Tahap pertama itu jangan terlalu matang ya Karena nanti juga akan direbus dan bisa juga dikukus ya teman-teman Oke kita angkat saja teman-teman Ini baru proses pertama ya teman-teman Ini hanya proses pengerebusan kemudian nanti ada proses Teman-teman kalau mau jualan kan bisa dikukus bisa juga direbus ya teman-teman Ini baru proses pertama nih Kang Asgar disini hanya membagikan resep atau cara membuatnya ya teman-teman Kalau untuk kuahnya teman-teman bisa menggunakan kuah yang sudah Kang Asgar bagikan videonya sebelumnya ya teman-teman Oke ini dalamnya seperti apa kita coba ya teman-teman nih Ini teman-teman apakah ini mercon atau tidak dalamnya ya Sekarang akan potong ya Enak banget teman-teman lihat ya nih Wow Tercon banget ya teman-teman tuh ya ini hasilnya seperti ini Tuh teman-teman ya tuh lihat ya ini namanya bakso aci mercon ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu dari dapur Kang Asgar teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya Akhiru kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku shifat Terima kasih.